Assalamualaikum, hi guys, welcome back to channel The Hassan Video Sarden rumahan guys, ada yang suka gak nih? Yang ini mantap banget disajikan hangat-hangat dengan nasi putih dan lauk lainnya Bisa juga disimpan sebagai stock frozen food Dan untuk bisnis rumahan, wah amazing Tuh, dagingnya itu sangat empuk dan bisa lunak hingga ke tulang Mantap banget dan bikin lagi ya Oke, yang penasaran yuk diikuti terus videonya hingga selesai Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan 2 kg ikan laut segar Untuk jenis ikannya itu bisa menggunakan ikan kembung mata beloh, ikan cakalang, ikan layang, bisa juga menggunakan ikan makerol ataupun ikan sarden sesuai selera Buang isi perut ikan dan cuci bersih Kemudian, jika suka, buang kepala ikan dengan cara dipotong menggunakan pisau tajam seperti ini Seperti biasa, ini saya menggunakan pisau sultan diamond knives dari stand cookware Oke, sisihkan kepalanya dan sekarang ikan siap diolah Agar tidak amis, sebelum diolah, siapkan juga bahan marinasinya ya Yaitu ada 2 buah jeruk nipis yang diambil airnya Atau bisa juga menggunakan setengah buah lemon yang diambil airnya Seperti ini Oke, tambahkan 1 sendok teh penuh garam halus Kemudian perasan jeruk nipis atau lemon yang sudah disiapkan tadi Aduk rata Dan diamkan di kulkas minimal 30 menit Sambil menunggu, sekarang kita bikin saus tomatnya dulu ya Bahannya yaitu 1,5 kg atau sekitar 30 buah tomat merah ukuran sedang 250 gr cabai merah besar dan cabai merah keriting sesuai selera Potong tangkai cabai dan tomat Kemudian cuci bersih Lalu rebus kedua bahan ini Hingga layu selama sekitar 15 menit Dengan menggunakan api sedang Cuma, karena ini saya menggunakan wok pan 32 cm dari stand cookware Dengan teknologi granit coating jenis Greblen dari Jerman Maka saat digunakan untuk merebus juga Waktunya itu lebih cepat Yaitu cukup 10 menit saja Catat Oke, setelah matang, angkat Kemudian buang kulit ari tomat dengan cara dikumpas seperti ini Lakukan sisanya hingga habis Nah ini dia hasilnya Tomatnya itu jadi berair ya But it's okay Oke, selanjutnya blender tomat dan cabai yang sudah direbus bisa menggunakan blender biasa seperti ini Atau cukup menggunakan chopper seperti ini Oke, masukkan Dan ini seperti biasa saya menggunakan chopper serbaguna dari Mitochiba Oke, proses dengan tingkat kelembutan sesuai selera Nah ini dia hasilnya Sisihkan Untuk bumbu lainnya yaitu ada 50 gram atau sekitar 1 bonggol bawang putih Kemudian 1 bawang bombay Bupas dan potong kasar Lalu 200 gram atau sekitar 20 siung bawang merah Selanjutnya cincang halus ketiga jenis bawang ini Dan agar lebih praktis Trio bawang ini saya cincang menggunakan chopper Mitochiba lagi Oke, proses hingga tercincang rata Ini dia guys hasilnya Sisihkan Oke guys, jika semua bahan sudah siap Selanjutnya waktunya dieksekusi Panaskan secukupnya minyak goreng dengan takaran 100 sampai dengan 300 ml Sesuai saya rasa aja ya Karena semakin banyak minyak yang digunakan itu Sebenarnya hasilnya saus jadi semakin nyamleng dan kurih Tumis trio bawang yang sudah dicincang tadi Tumis hingga harung dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk agar tidak rawan gosong Jangan lupa tambahkan satu ruas jahe yang sudah diulek Satu sendok teh garam halus Sesuai selera Satu sendok teh penuh gula pasir Sesuai selera Kemudian satu sendok makan penuh saus tiram Sesuai selera Masukkan juga blenderan tomat dan cabai Masak dengan api sedang agak kecil hingga bumbu matang dan agak mengental Durasinya itu sekitar 1 jam Pastikan sering diaduk-aduk agar sausnya itu tidak rawan gosong ya Hampir kelupaan ya guys Tambahkan juga satu sendok teh penuh bubuk kaldu sesuai selera By the way Memasaknya ini memang butuh kesabaran ekstra agar hasilnya lezat ya Dan itu butuh waktu yang cukup lama Karena jika sausnya itu dimasak sebentar Alias tidak sampai matang gitu Maka sausnya itu jadi rawan pahit dan getir Jika perlu kita juga bisa menambahkan secukupnya air Agar bumbunya itu tidak terlalu kental sesuai selera Nah setelah 1 jam dimasak dan minyak bumbunya itu pecah Juga sudah mengental meletup-letup begini Segera matikan api Jangan lupa tes rasa Jika sudah oke selanjutnya ambil sebagian kecil saus sarden Yaitu sebanyak 350 ml Atau sekitar 2 sendok sayur Dan ditempatkan di mangkok seperti ini Jadi sausnya ini dibagi 2 ya Yang sebagian besar itu nantinya dijadikan saus sarden setelah matang Dan sebagian kecil ini nantinya digunakan untuk memasak ikan lautnya Oke berikutnya siapkan juga 3 lembar daun pisang yang sudah dilayukan Potong daun pisang dengan bentuk melingkar Ukurannya itu sesuai dengan lebar dasar panci yang digunakan Oke sisihkan Berikutnya balik lagi ke marinasi ikan tadi ya Setelah didiamkan minimal 30 menit Selanjutnya cuci bersih ikan Dan sekarang ikan siap dimasak Oke jika semua bumbu dan bahan masak sudah siap Selanjutnya waktunya membuat sarden perumahan Siapkan panci presto Tuangkan sekitar 1 liter air bersih Lalu alasi bagian dasar panci dengan potongan daun pisang yang sudah disiapkan tadi Daunnya ini fungsinya itu untuk mengantisipasi kegosohan saat dimasak Susun ikan Tambahkan secukupnya daun salam Kemudian secukupnya serai yang sudah digeprek Lalu juga secukupnya lengkuas yang sudah digeprek Oke tambahkan kembali ikannya Dan diulang lagi prosesnya seperti tadi Hingga ikan habis Setelah semua ikan masuk Tambahkan 1 sendok teh penuh garam halus Kemudian 350 gram saus tadi Terakhir tuangkan secukupnya air hingga semua ikan menjadi terendam Total penggunaan airnya itu sekitar 1750 ml Oke tutup Dan kunci panci presto Selanjutnya Masak dengan api sedang agak besar hingga panci presto berdesis Setelah panci berdesis Setting api kompor ke api sedang Lalu lanjut dimasak sekitar 30 menit Setelah 30 menit Turunkan api kompor hingga benar-benar kecil Dan masak selama sekitar 2 jam 2 jam kemudian Matikan api kompor Dan buka tutup uapnya Setelah uap hilang sekarang kita buka ya Nah ini dia hasilnya Biarkan hingga benar-benar dingin Agar ikannya itu tidak rawan remuk saat diangkat Oke setelah dingin Angkat Ini dia guys hasilnya Eh ikannya itu masih utuh dan tidak remuk kan ya Oke guys Sisihkan ikannya Dan sementara untuk kuah kaldu ikannya ini Jangan dibuang ya Ambil sekitar 500 sampai dengan 700 ml kuah kaldu ikan Seperti ini Nah selanjutnya Untuk membuat saus sarden rumahan Caranya yaitu Tuangkan kuah kaldu ikan Kedalam sisa saus sarden Yang sudah kita sisihkan tadi By the way Untuk takaran kuah kaldu ini emang sesuai selera saja ya Karena tingkat kekentalan sausnya itu juga dibuat sesuai selera masing-masing Masak dengan menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk hingga sausnya meletup-letup Jika suka kita juga bisa menambahkan ekstra saus cabai dengan takaran sesuai selera Di tahap ini juga kita wajib mengoreksi rasa sausnya ya Jika dirasa kurang asin Tambahkan secukupnya garam atau kaldu bubuk sesuai selera Oke Jika dirasa sudah matang dan meletup-letup Kemudian dicicip juga sudah enak Sekarang matikan kompor Selesai Saus sarden dan ikan prestonya ini sudah siap disajikan menjadi sarden rumahan yang lezat Oke Sajikan ikan presto dengan sausnya seperti ini Eh Satu resep ini Jika menggunakan ikan kembung mata beloh Itu bisa jadi 25 buah Jika ingin dijual atau dijadikan stok frozen food Simpan sarden rumahan di dalam wadah box tertutup seperti ini Wah jadinya lumayan banyak ya Oke Sekarang kita cicip dulu Bismillahirrahmanirrahim Eh ternyata Emang dagingnya itu benar-benar empuk Hingga kebagian duri ikannya Wow Amazing By the way Ini saya bikin 3 resep sekaligus Dengan 3 jenis ikan yang berbeda Cuma untuk takaran dan bumbunya itu sama Nah sementara untuk pancinya Kali ini saya menggunakan wajan pressure cooker anti-barret dari stand cookware Sekilas sih wok pan ini seperti wajan anti lengket biasa ya Faktanya Selain bisa digunakan untuk memasak dan menggoreng Kemudian mengukus Ternyata wok pan ini juga bisa difungsikan sebagai presto yang mampu memasak aneka makanan dengan waktu yang lebih cepat Juga bisa mengempukan daging ataupun ikan hingga sampai ke tulang Wow Amazing Oke guys Jika menggunakan wok pan dari stand cookware ini Cara memasaknya juga sama ya Jadi Ikan dan rempah bumbunya itu disusun berselang-seling Dan di bagian bawahnya juga dialas dengan daun pisang Untuk mengantisipasi kegosongan Kemudian Masak dengan api sedang selama 30 menit Setelah 30 menit Kecilkan api kompor Dan masak sekitar 3 jam hingga duri ikan lunak Setelah 3 jam matikan kompor Nah ini dia guys hasilnya Tuh ikannya itu masih tetap kokoh Tapi juga empuk hingga ke tulang Dan ini dia guys Hasil sarden rumahan yang dimasak menggunakan wok pan pressure cooker anti baret dari stand cookware Emang sih Jika menggunakan wok pan ini Durasi memasaknya itu 1 jam lebih lama dari panci presto biasa Karena emang tekanan uapnya itu lebih rendah ya Cuma ternyata Hasil masakannya itu jadi lebih lezat Dibandingkan dengan hasil masakannya menggunakan presto Catat Nah lihat Hasil sarden yang menggunakan wajah stand cookware Teksturnya itu juga bisa benar-benar lunak hingga ke tulang Yang ini bumbunya itu lebih meresap ya By the way Saat proses memasak mengempukan duri ikannya Sebaiknya emang dimasak dengan api kecil Selain itu alasi panci presto Dengan lembaran daun pisang yang sudah dipotong seukuran dasar panci Agar lebih ringkas dan tidak rawan gosong Tuh walau dimasak sampai 2 jam lebih juga Hasilnya dasar panci masih tetap bersih dan tidak gosong Catat Sementara jika daunnya itu terlalu besar dan tanpa dipotong terlebih dahulu Kemudian apinya itu juga disetting agak kebesaran Ternyata hasilnya dasar panci menjadi gosong Seperti ini Jika sudah terlanjur gosong begini sebaiknya segera siram dengan secukupnya air sabun Kemudian rebus hingga mendidih Setelah mendidih matikan kompor Dan jika perlu tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk baking soda Lalu cuci dan gosok hingga keragosongnya rontok Nah ini dia hasilnya Pancinya bisa kembalikan celong ya Oke guys demikian tadi cara membuat sardian rumahan ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah Amin Tetap semangat dan selalu berusaha Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat Amin Oke guys I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax